Ya, halo teman-teman, balik lagi sama gue Arvin Santoso dan di segmen jam-jam Maaf ini berantakan banget, ya berantakan banget Karena memang ini gue pengen coba review yang dadakan, yang natural Dan ini kebetulan jam ini juga sangat-sangat dadakan gue taunya Dari subscribers gue, eh viewers gue Gue gak tau dia subscribe atau enggak, cuman dia nonton gue Yang gue rekomendasiin jam di bawah sejuta Dan dia rekomendasiin gue jam di bawah 500 ribu Yang dimana ini harganya tuh sangat-sangat fantastis ya Fantastis murahnya gitu loh Ini jam automatic movement Automatic movement Dan apa namanya Dia memiliki tampilan yang sangat-sangat fashionable Dan bener-bener tuh menurut gue ini sangat-sangat worth to buy Kenapa? Oke, nanti kita lihat nih Kita langsung buka aja Jadi ini no cut, no edit ya guys ya Kita ambil jamnya Wih, dari jauh kan keliatannya ya Kayak jam mewah ya guys ya Kayak jam Rolex ya Iya, tuh liat tuh Kayak jam Rolex ya Ini adalah Vingen ya, bacanya ya Apa sih? Pokoknya nanti ada di bawah lah Nama ininya di deskripsi ya Kalau bisa lihat Wih, gila cu Dialnya ya Gila Tuh Dialnya Ini Dia Apa Kayak keliatan kotor Karena dia ada ininya Ada Antigoresnya gitu guys Karena ini gue percaya ini bukan safir nih Tik, 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 tuh Ini bukan safir nih Tuh Jadi ini pasti kegores nih Kalau misalnya kita ceroboh ya Ini kayak ada Yang menonjol-menonjol gini Ngikutin Rolex guys Tapi ini gue yakin ini bukan White gold atau apapun Yang berbau mahal gitu ya Karena 100 ribu Ini harganya 100 ribu Tuh Ini tanggalannya Ada kaca pembesarnya Cuman masih kecil tuh Tak apa Tanggalannya masih kecil Udah ada kaca pembesarnya Tanggalannya masih kecil Semuanya dibikin seperti Rolex Submariner ya Tuh liat tuh Identik sekali ini Seperti homage Homash Lihat ya linknya Wah Dia yang gue masih Agak Ring Apa agak-agak Nggak suka tuh Ininya nih Puteran ininya nih Menurut gue agak Susah Terus Ininya sih Lumayan ya Puteran ininya Cuman kalau nggak salah Submariner tuh ke kanan ya Kalau nggak salah ya Seinget gue kan Gue kan pernah punya Kayaknya ke kanan Bukan sih Iya nggak sih guys Kayaknya ke kanan ya Kalau ini Dia ke kiri Eh lupa sih Gue agak lupa sih Udah lama Soalnya gue jual Waktu itu ke Arvan Terus abis itu sama Arvan Dijual lagi ke Temen yang hobi jam Cuman kayaknya sih ke kanan Nanti coba gue Make sure lagi ya guys Tuh Tuh Ini Dialnya sih Kelihatan buat Melingnya tuh Iya kan Ini kayaknya lebih Mencolok daripada Submariner nya sendiri Eh nggak tau sih Gue kan soalnya dulu Submariner nya yang hitam ya Kebetulan ya Kalau yang Aku belum pernah punya Cuman Waktu itu Arvan udah punya Udah pernah punya Kayaknya nggak Segininya sih Apa nih Karena efek cahaya ya Nggak tau deh gue Nih Satu Ini nggak tau Ada lumenya nggak nih Coba kita tes Lume 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 Emang lebih efektif Kalau Pakai sinar matahari ya Guys ya Karena UV kan Kebetulan center UV gue Lagi nggak disini Kan Ini kan Rumahnya ortu gue ya Kalau dirumah gue kan Ada center UV Buat Legit cek juga kan Memang kan itu Diperluin Terkadang Ini Masih Segel semua ya Ini fit nya Di tangan gue sih Udah nyaris pas Jadi kalau Misalnya kalian itu Ada yang tangannya Lebih besar daripada gue Mungkin silahkan Jangan memilih ini Karena pasti Kekang banget Karena nih Apa namanya Sangat-sangat Ngepas gitu Pasti di lu Nih gue udah Nih Sisanya segini nih Tuh Di tangan gue seperti ini Ya Tuh Seperti ini Kalau dari jauh sih Wah orang pasti Autofocusnya itu Autonebaknya itu Itu Rolex gitu loh Langsung fokus ke Sininya kan Terus bilang Ini Rolex nih Gitu Cuman pas dari deket Apalagi dipegang ya Wah ini Ini sebukan Rolex gitu Dan Ya udah pasti ya Bahan-bahannya itu Kayak pelat-pelat Apa ya Besi yang Murah banget Guys Memang Ya harga 100 ribu Mau apa Ini Ininya Tuh Movementnya ya So-soan ada merah-merahnya lagi Disini Kocak Tuh Detailnya ya Tuh Begini guys Kurang lebih guys Mantap Ya Cuman kalau misalnya buat jam harian Buat Jam kerja atau gimana Ini cocok nih Bener deh Bisa banget Disini gak ada Gak ada embosan brand segala macem Kalau Seiko kan ada ya Ini mirip Seiko sih Ininya cuman lebih murah pastinya Jauh Iniannya nih Terus kalian adjustnya itu tuh Disini nih Ini kan ada bulung-bulungan nih Ini adjustnya disini Bukan disininya nih Ini kan gak ada ininya kan Ini adjustnya disini loh Tuh Jadi Tambahin Apa Majuin Ngecilin kan Majuin gitu Disini Atau gak remove Linknya bisa Mungkin Ya disininya Ada celah Cuman kayaknya sih susah sih Enakan dari sini Wah luar biasa sih 100 ribu Gue gak Gue gak nyangka ada Jam otomatik 100 ribu Mau kata Cina Atau gimana juga kan Luar biasa sih guys Maksudnya 100 ribu guys Ini kalau misalnya Strepnya lo ganti ya Pake yang nato Atau gimana Bagus men Strepnya aja sih Bikin kurang tuh Strepnya gitu Cuman kalau misalnya udah lo ganti Bagus Apalagi pake kulit kan gitu Bagus sih Nah Jadi Jam tangan ini Itu Akan gue giveaway guys Ya Jam tangan ini Akan gue giveaway Ke kalian Yang beruntung Satu Ya karena emang Cuman ada satu nih Ya Jadi Kalian Syarat-syaratnya Nanti ada di deskripsi bawah ya Itu gampang sih Ya karena yang jelas Follow lah Subscribe lah Terus abis itu Apa yang kalian suka Dari penjelasan Jam tangan gue Dan lain-lainnya lah Gitu ya Gitu Nah Oh iya Sorry Gue lupa Nih Tambah dulu ya Ini karena Langsung gitu kan Mendadak Jadi gue lupa Suka lupa-lupa gitu kan Gak terstruktur Ini angka-angkanya ini Gak kayak Ditanem gitu Apa sih ya bahasa ininya Gak kayak Kalo Rolex kan Angkanya ini kan kayak Ngebuat Diukir gitu loh Kayak diukir Kalo ini enggak kayaknya Dia tuh kayak Biasa aja udah gitu Kayak Entah di Print atau di apa gitu ya Kayaknya sih di print gitu loh Cuman warnanya aja chrome gitu angkanya Kalo Rolex kan enggak Kayak di Kayak di Apa namanya Dibikin pake laser atau apa gitu Pokoknya Kayak ada di dalamnya sini gitu Cuman kalo ini enggak Gitu Kayak diukir lah Kalo Rolex Jadi berasa kasar Di angkanya Kalo ini enggak Gitu Ya Jadi kalian bisa liat Ini masih disegel banget Tuh masih banyak Plastik-plastiknya Jadi kalian gak usah ragu Ya Misalnya kalian bilang Ini Apa namanya Udah gue pake atau gimana gitu ya Tadi gue coba doang Buat tunjukin kalian fitnya Di tangan gue Cuman Selebihnya enggak Gue gak pernah Ngapa-ngapain Ini pokoknya Gue giveaway-in Ke kalian Ya Ya Pokoknya cara-caranya ada di deskripsi deh Gitu Kalo gue jelasin disini mungkin Takut ada yang kelupaan Atau gimana kan Gitu Ya Apakah ini bisa Buat diving Gue sih gak Gak yakin sih Karena ini bukan Rolex Super Reader Dan harganya sangat jauh dari situ Gue gak yakin Karena untuk mendapatkan Jam diving Termurah aja itu Kisaran 2 juta 3 juta Guys Kalo ini 100 ribu Gitu loh Gue gak Gak yakin sih Cuman kalo misalnya Buat wudhu Masih mungkin ya Masih mungkin Oke Ada di deskripsi Sekali lagi ya Gue tegesin lagi Jadi kalian Jangan Ragu untuk ikutan Karena Buat Gue pribadi Jam ini tuh Sebenernya layak Sebenernya Gue lucu Karena ini jam 100 ribu guys Ini jam kayak gini 100 ribu Gue geregetan Cuman kalo layak atau gaknya Layak Layak banget Cuman Jadi Kalo misalnya kalian ada yang mau ya Silahkan deh coba Ikut giveaway ini Dan kalian Ya kan nothing to lose kan Jadinya kan Kalian dapet gratis Ya kan Ongkir semua gue yang tanggung Kalian tinggal Bantu gue support channel ini Ya kalian Dapet jam ini Dan rasain sendiri gitu loh Jam seharga 100 ribu Automatic movement Dan ya Bentukannya seperti Rolex Gitu Ya kan Oke Gitu aja mungkin Untuk video kali ini Untuk pembahasan lebih lanjutnya Tungguin aja di channel Gue ini Di video selanjutnya Ya sehabis ini Gue akan langsung bikin nih Jadi hari yang sama sih Sebenernya gue akan langsung bikin Yang bener-bener detail Mendetail Ibaratnya Sangat-sangat Deep gitu lah Tentang Si jam tangan ini ya Gitu Ini kan Baru dijelasin beberapa aspek Sama gue gitu Nanti mungkin ada aspek-aspek lain Yang menurut gue bisa jadi positif Negatif Atau apapun itulah Oke Terima kasih udah menonton Jangan lupa ikut giveaway nya ya guys ya Karena ini nothing to lose lah Ibaratnya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa like